Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden akan memusir secara besar-besaran imigran Haiti dari perbatasan penghubung Texas dan Meksiko melalui jalur udara mulai besok, Minggu 20 September. Sampai saat ini, pejabat pemerintahan belum ada yang memberikan detail proses pengusiran tersebut. Namun, salah satu pejabat yang tak mau disebut namanya, mengatakan kepada The Associated Press, diperkirakan akan ada 5-8 penerbangan per hari ke Haiti. Sementara itu, pihak berwenang AS menutup lalu lintas untuk kendaraan dan pejalan kaki di kedua arah, di satu-satunya penyeberangan perbatasan di Del Rio, Texas. Hal itu dilakukan setelah kekacauan terjadi pada hari Jumat 16 September kemarin. Diketahui ribuan warga Haiti bersama dengan imigran Cuba, Venezuela, dan Nicaragua hidup sehari-hari di bawah Jembatan Internasional Del Rio. Mereka mengungsi dari negaranya setelah terjadi gejolak politik pasca Presiden Haiti dibunuh Juli lalu. Hakim wilayah Valverde Lewis Owens, yang merupakan pejabat tinggi terpilih di daerah itu dan yang kewenangan hukumnya mencakup Del Rio menyatakan. Beberapa keluarga telah berada di bawah jembatan selama enam hari. Para migran mendirikan tenda dan membangun tempat perlindungan darurat dari alang-alang raksasa yang dikenal sebagai Cari Soe King. Mereka bahkan mandi dan mencuci pakaian di sungai. Owens menyebut dalam pengungsian itu, setidaknya dua wanita telah melahirkan, termasuk satu yang dinyatakan positif COVID-19 setelah dibawa ke rumah sakit, kata Owens. Sheriff Valverde County, Frank Joe Martinez, memperkirakan kerumunan 13.700 orang, dan mengatakan lebih banyak orang Haiti bepergian melalui Meksiko dengan bus. Sekitar 500 warga Haiti diperintahkan turun dari bus oleh otoritas imigrasi Meksiko di negara bagian Tamaulipas. Sekitar 120 mil atau 200 kilometer selatan perbatasan Teksas. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju perbatasan dengan berjalan kaki. Direktur Hukum untuk Kelompok Advokasi Haiti Bridge Lions, Michele Felix, berkata, beberapa warga Haiti di Kam telah tinggal di kota-kota Meksiko di perbatasan AS selama beberapa waktu. Ia mengatakan dalam proses perpindahan itu, diantara mereka banyak yang tertahan di dekat perbatasan selatan Meksiko dengan Guatemala. Orang-orang panik tentang bagaimana mereka mencari pelindungan, kata Pilis, seperti dikutip AP, Sabtu 18 September. Terima kasih telah menonton!